Jangan bodoh, jadilah bijaksana. Ini yang kelima, jadi kesimpulannya kalau saudara tidak bodoh, saudara menjadi orang yang bijaksana. Tapi kalau kita tidak memilih menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang bodoh. Jadi pilihan sungguh-sungguh di tangan kita. Saudara saya siapkan firman ini minggu lalu sebelum saya pergi ke sebuah kota. Daniel 12 ayat 3, ayo kita baca sama-sama ini ayat ini bagus banget. Dua, tiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Saya diberkati banget dengan ayat ini. Dan ayat ini apa ya, sederhana saudara. Tapi mengandung sangat dalam artinya. Alkitab berkata orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Apapun musim yang sedang terjadi. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Yang pada Tony bilang resesi dan lain sebagainya. Saya percaya selalu ada perbedaan. Kepada orang-orang yang punya sikap berbeda. Kalau saudara menjadi orang bodoh. Dunia yang hancur akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita memilih menjadi orang yang bijaksana. Walaupun kegelapan menutupi bumi. Kita akan muncul seperti cahaya yang berkilauan. Halo? Karena kita berkata Yesaya 60 bangkitlah. Apa? Menjadi terang. Saudara itu sebuah pilihan di tangan kita. Kita mau bercahaya. Atau kita mau melihat kegelapan. Yesaya 60 itu overlapping loh. Semua yang terjadi di Yesaya 60 itu overlapping. Kegelapan menutupi bumi. Tapi karena kita bangkit Alkitab berkata. Kamu akan bercahaya. Cahayanya bukan kita. Tapi Tuhan. Itu sesuatu yang selalu sudah dalam setiap jaman. Selalu Tuhan membuat seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita. Saudara contoh ajalah. Kita kan punya anak ya. Saya dulu kakak adik tiga. Pada waktu mama saya susah. Mulai jual es. Mulai jual gaduh-gaduh. Adik saya yang kedua sebetulnya. Laki gak begitu beda jauh saudara. Tiga tahun. Saya memilih saudara untuk membantu mama saya. Sehingga buat saya kehidupan itu berarti. Saya mengerti betapa susahnya jual gaduh-gaduh. Betapa tidak mudahnya mencampur beberapa buah. Itu mesti setelah sekian lama disimpan sudah. Dicampur apa segala macam ya. Ditutup pakai toples. Baru bisa dicual. Dulu saya pikir kenapa diaduk gak langsung bisa jual. Pemilu gak bisa. Ini mesti dicampur air apa gak tau. Lama sekian hari baru bisa dalau depan dijual. Sampai SMP. SMP kelas tiga berarti adik saya kelas enam SD. Tapi dia gak memilih itu. Mama saya gak paksa saudara. Saya pernah marah. Kamu kok gak bantu. Senangnya dolan. Makanya masa tuannya beda dengan saya. Saya mengerti arti kehidupan. Saya belajar jadi bijaksana. Saya kerja untuk nolong anak-anak adik-adik saya. Maka sampai sekarang saudara. Ibulis itu walaupun anaknya sekarang berhasil. Dia selalu ngomong sama anak-anak. Ingat bagaimana saya dulu sebagai kakak. Memikirkan anak-anak. Memikirkan adik-adik. Bayar sekolah. Segala macam tidak. Adik saya yang kedua. Saya bukan menjelekan dia. Dia sudah gak ada. Sampai gede gitu. Cuman mami minta. Saya minta ini. Saya minta itu. Selalu minta. Saya berjual untuk memberi. Jadi hari ini saudara betul-betul sedang di sebuah keputusan. Kita sudah belajar saudara orang bodoh seperti apa. Dan mungkin hari-hari kedepan kita mau belajar orang-orang bijaksana seperti apa. Gampang. Kalau tidak bodoh ya bijaksana. Gak mau bijaksana jadi bodoh. Nah, yang menarik di ayat ini. Ciri orang bijaksana. Ciri orang bijaksana yang bercahaya adalah yang telah menuntun saudara. Sedikit orang. Halo? Berapa? Banyak orang kepada kebenaran. Saudara. Bukan hanya disebut orang bijaksana dan percaya. Saudara seperti bintang-bintang. Yang bukan sementara. Tapi untuk. Waduh saya dapat ayat ini. Saya bilang Tuhan. Belum saya ke kota ini sudah. Kemarin saya selasa berangkat ke sebuah kota. Saya gak sebutin ya. Dan Jumat ada KKR. Penuh sekali sudah. Sampai. Full sampai di belakang lift semua. Suara sampai gak bisa kedengeran. Gak dengeran baik. Kota itu adalah kota. Pertama kali. Rok Tuhan bekerja di era. Karismatik. Lawatan. Zaman itu saudara. Yang luar biasa benerah kudus bekerja dengan hebat. Itu dimulai dari kota itu. Sampai memberkati. Banyak kota di seluruh Indonesia. Tapi awal mulanya dari kota itu. Nah saudara banyak orang tidak sadar. Kenapa kota itu sekarang menjadi kota yang bukan seperti dulu. Saya gak sebutin yang negatif. Saya gak mau. Karena saya berkesan. Saya kemana pun kesaksian. Tahun 80-an. Kalau saya kotbah ke kota itu saudara. Almarhum Yerimi Arim yang ngundang saya. Itu orang terkenal. Dia bilang. Aku pengen kamu. Kotbahmu makin bagus. Kamu masih pelayanan di kota kami. Di banyak persekutuan. Saya diberkesempatan luar biasa saudara. Kamu tidak boleh tidur di tempat orang lain. Tidur di rumah saya. Saya tidur di rumah Almarhum Yerimi Arim. Nah saudara yang membuat sedih. Sebegitu banyaknya. Orang yang dimenangkan. Dari di luar Tuhan. Menjadi dalam Tuhan. Tidak seimbang. Jadi orang-orang yang dimenangkan ini saudara. Minoritas itu memberkati. Jadi orang-orang hebat. Menjadi hamba Tuhan. Sedangkan banyak yang lain. Saling melukai. Rebutan pemain musik. Itu yang paling terkenal di kota itu saudara. Siapa yang berani memberi uang lebih banyak. Sehingga value-nya. Nilainya saudara. Kemarin kami doain sama Ibu Linda. Seorang anak Tuhan. Suaminya sekarang meninggalkan Tuhan. Yang berbuatnya menyertikan sekali. Isteri anak-anaknya terluka. Itu juga bekas pelayan Tuhan. Sehingga kemarin. Sehingga kemarin begitu disampaikan saudara. Teman-teman dari kota itu semua datang menceritakan kepada kami. Intinya apa saudara? Orang-orang di kota itu paling menyukai kebangunan rohani. Tapi tidak begitu suka untuk menjadi kebangunan rohani. Senangnya kumpul bersama-sama. Ini kita garam. Kumpulnya sampai garam sama. Jadi saking banyaknya garam. Apa ada blue drug? Mudah tersinggung. Saling menyakiti. Nah saudara dari sini ayatnya kira-kira dikata yang mana? Mereka tidak suka menuntun. Tapi senangnya dituntun. Tidak suka jadi berkat. Tapi senangnya terima berkat. Penuh saudara kemarin. Pokoknya setiap ada acara rohani. Di luar hari minggu. Senin sampai Sabtu loh. Senin, Selasa, Torpo. Mesti penuh. Tidak salah saudara. Tapi saya baru kaget setelah dijelasin. Orang-orang kota kami katanya. Kenapa hanya ribut sendiri saling membunuh? Hanya mereka banyak terhilang. Padahal di kota itu saudara. Begitu banyak orang. Yang perlu dituntun kepada kebenaran. Bukan cuma anak bungsu. Tapi mereka memilih dituntun. Coba saudara renungin hidup saudara. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Saudara lebih senang menuntun orang lain kepada kebenaran? Atau dituntun? Atau dituntun? Terus dituntun. Sudah lima tahun jadi Kristen senangnya dituntun. Harusnya kita menuntun saudara. Kenapa saya sampai undang dokter Kristen saudara. Dia sampai satu tahun rela belajar di sebuah sekolah. Sudah ngerti yang saya maksud. Hanya pengen ingin mengerti. Begitu satu tahun selesai. Setahun atau berapa tahun selesai. Tuhan bilang kamu datang. Tuntun gurumu. Yang anak bungsu. Terkenal. Hidupnya selalu menceritakan berapa banyak orang. Yang sudah dituntun kepada kebenaran. Nah coba saudara. Lebih senang menuntun. Atau lebih banyak menuntun. Atau dituntun. Jadi di kota kemarin saya merenungkan. Aduh saya baru ngerti. Ada gereja saudara yang gak gede. Sampai saya ngomong. Apakah tidak. Terbeban untuk penginjilan. Kasnya saudara ngeri loh. 30 miliar 40 miliar. Kas. Jauh lebih kecil dari kita tempatnya. Sampai saya bilang. Kenapa uangmu? Karena menolong orang miskin. Saya bilang kamu yakin. Anda yakin. Tuhan suka. Ya kami beli. Kami beli. Kami beli. Oh itu bagus. Tidak salah. Tapi juga dipakai untuk menolong. Dipakai untuk penginjilan. Dipakai untuk menuntun orang. Banyak orang kepada kebenaran. Hibat saudara. Jadi kemarin. Di satu sisi saya senang kelihatan. Wah orang begitu banyak penuh. Tapi itu tadi. Padahal roh penyesat sekarang sedang kerja. Ada toko yang tidak mau percaya terhitung. Tidak. Ada orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Benar ini saudara. Makanya saya selalu memberi kesempatan kepada saudara. Dulu awalnya tiap pertemuan. Hanya aktivis. Tidak. Saya bilang saya ngomong di kot minggu. Saudara dengerin. Saya itu terimpartasinya karena apa saudara? Sikat mereka dulu. Resikonya banyak. Hanya ingin menuntun orang. Kepada kebenaran. Bukan dituntun. Katakan bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu. Menjadi orang. Yang menuntun. Banyak orang. Kepada. Kebenaran. Yang sepakat. Katakan. Jadi orang di kota itu. Oh ada kakak L. Aku mau puas. Aku mau diberkati. Oh ada kakak L. Aku mau diberkati. Itu saudara gaya hidupnya. Pokoknya ada kakak L. Aku datang. Aku mau diberkati. Aku mau dapat. Bukan pergi untuk jadi berkat. Makanya terjadi saling membunuh. Rebutan pemain musik ini paling hebat di kota yang sudah. Kalau ada pemain musik yang bagus. Jadi kayak ngeri bang. Nah kalau pemain musiknya tidak cinta Tuhan. Yang mata duitan. Ya sudah jadi bola. Akhirnya keluarga pelayanan. Ini pemain musik yang saya kenal. Tidak pelayanan dimanapun. Akhirnya seperti itu. Terbunuh. Di dalam situasi. Ini saya cerita supaya saudara menyadari. Di sana saya melihat. Sebuah kondisi seperti ini. Padahal itu awal. Kota yang terkenal. Dengan gerakan karismatik. Muncul minoritas orang-orang hebat. Nyebar di mana-mana. Tapi di sisi lain. Kehancuran yang menyedihkan. Coba saudara perhatikan ya. Lebih mudah diajari memberi. Apa lebih diajari mudah pelit. Lebih mudah diajar memberi. Atau lebih mudah diajar tidak memberi. Lebih mudah mana. Coba saudara lihat anak kecil saja. Kebanyakan anak kecil. Terus pegang apa bisa dia kesukaan ya. Permen. Minta. Saudara bilang minta. Kebanyakan anak kecil ngomongnya apa. Kasih gak? Hmm? Gak ada yang ajarin Bapak Ibu. Karena orang itu lebih sulit. Diajar memberi. Daripada menerima. Loh kan saya menerima. Ini dari setan nih. Aku dapat duit nih. Satu miliar dari setan. Kira-kira gitu gak saudara? Tapi kalau ada suara. Kasih duitmu satu M. Dulu bangunan belum jadi. Saya keliling di pojok. Tuhan ngomong lagi. Saya bilang Tuhan berkati raja-raja. Waktu itu saya lagi kotbah tentang. Kings and priests. Ingat ya. Saya doa Tuhan berkati raja-raja. Supaya genteng ini dipasang. Karena dapat info dari Yuda. Bakal musim hujan. Ada suara. Kan aku sudah memberkati kamu. 120 juta. Saya ngomong. Ya amin. Saya ngomong apa? Waktu ngomong. Dalam nama Yesus. Setan pergi. Betul-betul bukan saya. Guyonan gak saudara. Maksud saya gak mau dapet duit. Saya udah sekian tahun gak punya mobil. Saya yakin ini setan. Yaudah ini orangnya masih hidup loh saudara. Sekarang mau bangun sekolah ya. Sudah bisa. Waktu ketemu saya Yud. Ojo kepahitan ya. Nggak lah om. Wis ilang katanya. Itu saya lagi fitness di tempatnya Mas Renner. Tadi aku lihat Mas Renner dimana. Kok ilang ya? Mas Renner dimana tadi? Nggak ada ya? Oh itu di belakang. Saya lagi latihan saudara. Lagi nge-gym. Tadi Yudah datang. Om, om, om. Ini mau musim hujan om. Mesti pasang genteng om. Waduh aku deg-degan saudara. Saya bilang kenapa kamu mesti ke tempat nge-gym? Gak bisa ketemu di tempat lain. Karena ini penting om, penting om. Berapa? 120 juta. Ngawur, ngawur. Marahin loh saudara. Kamu pulang ngitung lagi. Gak bener tuh. Saudara lihat. Manusia pada umumnya pendeta loh saudara. Full press body loh saudara. Sebegitunya. Kenapa? Saya sangat butuh mobil. Saya pinjem mobil. Keciwiwi, kecimeme, kokokong. Pinjem mobil di gereja, mobil ijo. Sudah ada aturan. Kalau gereja mau pakai, gak boleh pakai. Sedih sekali saudara. Sebagai manusia wajar saya pengen punya mobil. Anak-anak saya senangnya liburan. Hanya pengen punya mobil. Saya gak pengen punya mobil. Saya udah ngomong. Saya bilang, boleh gak? Ini ada bahasa 20 juta. Sekalian sepuluh pun luar. Ini ada mobil. Waktu itu sudah pernah ingat ada promosinya. Cering, cering. Wos, awos, awos. Dulu jemur, pi. Yang murah gitu loh. Penter. Sudah ingat zaman dulu. Itu saya milih penter biru, saudara. Biru laut. Second harinya 90 juta. Sudah dipikiran, saya udah bilang sama anak saya Vincent loh. Waktu kecil. Kita mau beli mobil. Jadi saya dosa gak, saudara? Dapet duit, ada orang transfer 20 juta. Saya mau beli 90 juta. Per puluhan gak singgirin dulu loh. Gak dosa. Tapi saya ngusir. Dalam nama Yesus. Setan pergi. Saya tahu Yudha datang lagi. Om, om, ini om. Saya ngomong dalam hati. Ini nek. Jumlahnya ditulis. Dibulatkan 120 juta. Orata kayak i. Coba bayangin. Pendeta loh Bapak Ibu. Makanya mudah mana orang diajar memberi apa? Pelit. Terus serang, saudara. Mudah saudara terima duit atau keluar duit. Jujur aja. Maka dari itu, saudara. Kenapa dulu saya kotba Isakar? Kemarin di gedung itu saya beberapa kali kotba Isakar. Saya senang mengajak orang. Bukan masalah A atau B. A kaya atau miskin. Tapi dia itu pelaku. Tidak semua orang kaya berani memberi. Ini betul-betul pelaku. LED kita juga diberkati. Tuhan pakai beliau. Kenapa saya beraduh saya gak mampu. Dia itu kalau memberi luar biasa. Jadi saya lebih tertarik pelaku firman. Makanya saya ngomongnya apa? Saudara kita mau undang pelaku YSY 60 E7. Saudara dengerin. Itu mengagum. Mereka tuh kematian. Tantangannya. Kemiskinan. Makanya saya bilang, Tuhan. Aku mau jadi berkat. Aku mau menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jangan rindu dituntun. Kalau kau terus Tuhan. Aku nih sudah 3 tahun jadi Kristen. Saudara rata-rata kan lebih dari setahun. Sudah waktunya kita menuntun. Bukan dituntun. Kalau dituntun kebanyakan garam saudara. Jadi darah tinggi. Ngomong sekali lagi. Dalam nama Yesus. Saya memilih. Menuntun. Amin. Ini kita mau belajar dalam minggu ini tentang bijaksana. Ngomong bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah Tuhan. Saya jadi orang bijaksana. Dari Tuhan. Saya mau. Bercahaya. Seperti cahaya cakrawala. Saya mau. Menjadi berkat. Menuntun. Banyak orang. Kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mau. Jadi bintang-bintangnya Tuhan. Sampai selama-lamanya. Tidak jatuh. Yang percaya. Katakan. Sudah ini kerinduan Tuhan. Nanti minggu depan. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Ini di akhir zaman saudara. Tuhan mengharapkan. Gereja itu muncul orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang jadi berkat. Dimanapun kita berada. Orang-orang yang diharapkan orang. Orang-orang yang dinantikan. Nah ini contoh saudara. Contoh bagus. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si itu berkata-kata. Sudah ada. Orang kerasukan setan itu macam-macam akibatnya. Ada orang kerasukan setan. Lepas baju. Jalan di pinggir jalan. Tidak mandi berbulan-bulan. Itu yang begitu kotor. Tapi ada orang kerasukan setan. Yang oke semuanya. Hanya buta dan tuli. Buta dan bisu. Gak bisa ngomong, gak bisa denger. Semuanya normal. Sejarah menuliskan. Saya sudah berkata-kata tentang ini. Itu orang tuanya datang ke tabib. Berbagai macam tabib. Tidak pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena masalahnya bukan karena physically. Masalahnya bukan karena virus. Masalahnya karena roh jahat. Maka cara Tuhan menolong berbeda dengan orang lain. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya iya agaknya anak daun. Karena waktu itu gak semua orang bisa percaya Yesus. Tetapi ketika orang farisi mendengarnya mereka berkata dengan bersebul penghulu setan yang mengusir setan. Ini yang menyedihkan. Orang farisi sebetulnya orang bijaksana. Yang harus menuntun rakyat Israel kepada kebenaran. Tetapi dia memilih jadi orang bodoh. Kenapa? Alih sejarah yang saya tanya dia bilang. Makanya saya gak mau ngawur. Sudah sekarang saya hati-hati. Saya tuh punya pengalaman trauma pada waktu ujian S1. Penguji tanya tentang Paulus. Saya jawab dengan tegas. Paulus tidak menikah. Sudah tau kenapa saya ngomong begitu? Karena ada seorang penginjil dulu. Dia ngomong aku dapat dari Tuhan. Paulus gak menikah. Maka saya pun ingin tidak menikah. Dia bilang gitu. Orang itu sampai pakai apa ya. Sepertinya yang menunjukkan bahwa dia gak mau nikah. Dia dapat dari Tuhan. Jadi saya mantep banget. Paulus tidak menikah begini-gini. Sudah sejarah menuliskan. Istrinya namanya ini. Lahir di kota ini. Warga negara ini. Saya lemes. Saya tidak punya kebenaran. Misalnya ya. Orang dapat. Oh saya dapat. Tuhan berkata. Bowo itu sendiri tidak punya istri. Buat di cek ke Wonrosobo ternyata Bowo punya istri. Kan gak bisa. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Kebenaran itu lebih kuat. Nah saya punya pengalaman. Makanya saya cek-cek dulu. Kepada alih sejarah. Ternyata orang farisi. Kalau lihat orang keserupan. Hanya nonton. Karena mereka tidak yakin. Kalau Elohim. Yahweh. Itu kuasanya nyata. Mereka gak punya pengalaman rohani. Kalau Tuhan gitu hebat. Oh saya baru ngerti. Jadi kalau ada orang keserupan. Mereka cuma menunggu. Nanti ada dukun. Ada okultisme. Dan mereka cuma lihat. Makanya waktu Yesus mengusir. Oh ini belsebul nih. Menyedihkan sekali. Orang Kristen istilahnya ya. Yang tidak punya kuasa. Tidak punya pengalaman kuasa. Padahal kerajaan Allah itu soal kuasa. Bukan soal makan dan minum. Yang sepakat katakan. Soal kuasa. Soal damai. Soal sukacita. Yang dikejarkan roh kudus. Saya bilang. Oh ternyata begitu. Jadi sejarahnya seperti itu saudara. Tidak punya pengalaman kuasa Tuhan. Nah. Tapi Yesus luar biasa Bapak Ibu. Yesus tidak marah. Yesus berkata. Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata mereka. Setiap kerajaan yang terpecah. Pasti binah sadian jelasin. Aku ini gak pakai. Ngusirnya gak pakai kuasa belsebul. Kalau setan ngusir setan. Kuasanya terpecah. Itu luar biasa saudara. Yesus tidak emosi. Dan setiap kota. Atau rumah tangan yang terpecah. Tidak dapat bertahan. Jadi dia santai sekali. Nah kita. Kalau punya kebenaran diri sendiri. Kita seringkali gak mau kalah. Yesus punya kebenaran Tuhan. Jadi dia santai sekali jawabnya. Demikianlah juga kata Tuhan. Kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi. Dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kekerajaannya dapat bertahan. Ya dia jelasin saudara. Orang farisi denger gak denger. Pokoknya Yesus jelasin. Terus Tuhan ngomong. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa belsebul. Dengan kuasa siapakah pengikut pengipun mengusirnya. Sebab itu mereka yang akan menjadi saksimu. Kenapa saudara? Pengikut-pengikutnya. Tadi itu. Menunggu dukun-dukun okultisme. Mereka cuma nonton. Sedih sekali. Nah Tuhan menjelaskan akhirnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Saudara. Ini adalah sebuah pengalaman ajaib dengan Tuhan. Kemarin kami ketemu saudara. Ada orang ya. Suaminya dengan perempuan lain. Ketiga anaknya sampai kasihan. Anak yang paling gede sampai mabok-mabokan. Kecelakaan, nabrak lima mobil. Waduh saudara. Ini keluarga mampu. Anaknya kecewa karena lihat bapaknya seperti itu. Nah, kita nasihatin. Saya bilang, ibu ikat roh perjinahnya. Kalau ibu cuma berkata, oh Tuhan menyertai kamu. Oh Tuhan pasti nolong. Kapan mereka lihat? Ikat roh perjinahnya. Nah saudara lihat. Setiap kasus itu berbeda. Tuhan menolong orang tidak selalu seperti itu. Tuhan menyebukkan orang tidak selalu sama. Nah seringkali kita tuh pegang sebuah rumus. Dan tidak mau tanya Tuhan. Jadi hidup kita ini harus pada tempatnya. Ada ekstrim kiri, tidak mau perang. Ada ekstrim kanan, selalu perang. Tidak bisa selalu tanya Tuhan. Yang sepakat, katakan, 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 tanya Tuhan, sepakat Bapak Ibu, kebenaran. Saya waktu itu ngotot. Enggak, Paulus gak menikah. Peng firmannya begini-begini. Aku lah ditunjukin firman, ditunjukin sejarah. Nama istrinya gini, lahir di kota ini. Ini problemnya kanan, wah saya lemes sudah. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat. Dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu. Kenapa? Kalau doa perang sudah, kita mengikat orang kuatnya dulu. Kalau kita menang di alam roh, alam nyata itu kita akan menikmati. Saya kalau suruh cerita sudah semalam tidak berhenti. Begitu banyak pengalaman doa peperangan. Dan yang ajaib, sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok. Dalam bahasa aslinya merebut kembali milik Tuhan yang dicuri. Jadi ternyata artinya seperti itu. Jadi kalau kita merebut jiwa-jiwa, Itu jiwa-jiwa bukan milik kita. Milik Tuhan. Yang sepakat katakan, kita merebut kekayaan. Bukan jadi kekayaan kita. Tapi milik Tuhan. Nah saudara hari-hari ini, Gereja betul-betul harus jadi penonton. Karena roh penyesatus dan kerja mengerikan. Ada sebuah seorang pendeta terkenal, Mengatakan Yesus bukan juru selamat, Bukan teritunggal. Aduh saudara, itu menggoncangkan. Merusak iman. Nah jadi ternyata doa perang itu penting Bapak Ibu. Asal kita betul-betul dituntun Tuhan. Tidak semua. Nah ini menarik sekali. Saudara menarik sekali ini. Ini kesimpulan dari pembicaraan tadi saudara. Siapa tidak bersama aku, Ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, Ia menceraikan. Kapan saudara mencerai mereka? Kapan kita melawan? Tidak ada orang yang secara langsung melawan Yesus. Tapi seringkali kita tidak sadar. Pada waktu kita tidak mau bersama Yesus, Kita mau dengan diri kita sendiri, Mau dengan pikiran kita sendiri, Mau dengan pengalaman kita sendiri, Tidak bersama Tuhan. Disitulah saudara melawan. Kalau Tuhan bilang, Ayo nak pakai cara A. Enggak, pengalaman ku B. Saudara melawan Tuhan ternyata. Makanya enggak gampang saudara. Saudara enggak pernah melawan. Tapi pada waktu kita tidak bersama Yesus. Kita melenceng, Kita maunya sendiri, Kita maunya pengalaman kita, Kita maunya keinginan kita, Kita sedang melawan. Nah yang kedua, Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, Ia menceraikan. Saudara hari-hari ini ada banyak roh pemecah, Seperti saya katakan tadi. Ada pengajaran, Tidak ada perpuluhan. Padahal Alkitab mengatakan, Terlebih berkat memberi daripada, Nah saudara lihat, Lebih gampang mana mengajar orang pelit, Atau orang memberi. Ayo. Tidak lebih gampang mana mengajar mana. Orang pelit. Anak kecil itu loh. Coba kalau dia punya permen, Aku minta, Tidak ada yang mengajarin. Apalah istilahnya, Perpuluhan atau persembahan, Apalah yang penting kita belajar, Jadi memberi. Makanya saya bersyukur saudara, Kalau pengen tahu pendeta itu, Minta duit atau memberkati, Tanya pendahara. Saya ngajar memberi, Saya praktek gak? Berapa rupiah yang saya pernah tabur? Tanya pendahara. Apakah saya pernah minta, Untuk kepentingan saya? Jadi kalau saudara, Misalnya lemah dalam kekudusan, Kotbah kekudusan, Berat saudara. Tama. Ya makanya ini hati-hati saudara. Kita harus punya roh unity. Bukan roh yang mencerai berikan. Jadi kita gak sadar, Kapan kita mencerai berikan? Pada waktu, Kita tidak punya roh unity. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, Siapa tidak mengumpulkan bersama aku? Saudara harus punya kerjaan, Kumpulin jiwa untuk Tuhan. Ngomong, Saya mau, Jadi orang bijaksana, Mengumpulkan jiwa-jiwa, Memenangkan jiwa-jiwa, Untuk kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan, Kalau saudara gak pernah nginjil, Ini roh ini akan muncul. Kalau hidupmu gak mau jadi berkat buat orang lain, Mesti roh, Menilai orang lain, Menjelekan orang lain, Pekakkan dosa orang lain, Bukan dosanya sendiri. Saya minggu lalu, Seneng banget. Ini ada anak-anak, Ada anak muda, Tapi tingginya hampir 2 meter. Ini itu saudara. Saya ke rumah Yohanes, Ke rumah papanya, 18 tahun tidak ketemu. Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya datang, Saya bilang, Ayo kok cerita pengalamanmu dulu dengan Tuhan. Dia cerita saudara. Itu iman timbul dari, Pendengaran. Anaknya, Cucunya kumpul disitu ngobrol. Saya berkesan banget, Saya bilang, Tolong anterin saya, Saya dulu tidurnya di kamar ini. Saya kalau makan disini, Semua tempat saudara, Saya masuk. Tahun 87, 1987, Pak David bilang, Pak Petrus ingat kotbah pertama dimana? Sini. Iya betul kok. Semuanya gak berubah. Pak David bilang, Pak Petrus dulu waktu nikah, Di tempat ini kebak. Iya kok, ingat. Waduh, Malam itu, Indah sekali saudara. Saya bilang, Tolong saya pinjam gitar. Saya nyanyi lagu, Bapak surgawi, Ajarku mengenal. Saya nyanyi lagi tuh, Kita nyembah Tuhan bersama-sama. Saya bilang, Tuhan, Kau ajai. Kita tidak mau memencerai peraikan, Kita mau jadi unity. Amin Bapak Ibu. 18 tahun. Saya lihat, Mukanya udah beda. Saya bilang, Saya menguatkan. Saya tanya sama Yohanes, Sama Yohan, Gimana? Papa mama seneng. Nanti kita atur lagi. Sudah lama, Karena kejadian ini, Itu dan sebagainya. Anaknya bagus. Ke rumah saya, Yohanes, Yohan. Saya bilang, Oke, Umpet itu siap. Saya datang, Jadi berkat. Berusaha menuntun, Supaya kita jadi berkat, Kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu. Dan orang melihat, Ada kasih Tuhan yang ajaib. Hidup yang bijaksana. Yang sepakat, Katakan, Yuk kita bangkit berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.